Timnas Filipina ketahuan kirim mata-mata saat timnas senior Indonesia latihan perdana di Filipina. Kejutan besar terjadi di tengah-tengah latihan perdana timnas senior Indonesia di Filipina ketika diketahui bahwa sejumlah mata-mata telah disusupkan oleh timnas Filipina. Pelatih Filipina, Hans Michael Weiss, mengaku terkejut dan kecewa setelah mengetahui insiden ini yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Pelatih timnas Indonesia, Sinta Eom, tampaknya tidak menyadari adanya mata-mata tersebut selama latihan, dan ini mengundang banyak spekulasi terkait tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut. Saya benar-benar terkejut ketika saya mengetahui bahwa ada mata-mata yang dikirim ke latihan perdana kami di Filipina. Ini tidak fair dan tidak etis, pihak berwenang Filipina telah meminta maaf kepada Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI, dan menyatakan bahwa tindakan ini merupakan inisiatif yang tidak diizinkan oleh manajemen timnas Filipina. Namun, mereka enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang bertanggung jawab dan tujuan sebenarnya dari mata-mata tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada pelatih Sinta Eom dan seluruh timnas Indonesia. Kami tidak pernah bermaksud untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti ini. Kami sedang menyelidiki insiden ini, dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab, ujar seorang juru bicara dari Asosiasi Sepak Bola Filipina. Para pemain timnas Indonesia sendiri tampaknya tidak terlalu terganggu dengan insiden ini dan tetap fokus pada persiapan mereka untuk kualifikasi piala dunia melawan Filipina di markas lawan. Meskipun demikian, ini tentu menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola di kedua negara. PSSI juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan tidak fair yang dilakukan oleh timnas Filipina. Mereka menegaskan bahwa sepak bola harus berlangsung dalam suasana yang fair play dan menghormati nilai-nilai sportivitas. Dengan kisru ini, pertandingan kualifikasi antara Indonesia dan Filipina menjadi semakin menarik karena kedua tim akan bertemu dengan atmosfer yang memanas. Bagaimana pengaruh insiden mata-mata ini terhadap performa dan psikologi pemain timnas Indonesia, serta apakah akan ada tindakan lebih lanjut dari otoritas sepak bola regional, masih menjadi tanda tanya besar. Kejutan besar terjadi di tengah-tengah latihan perdana timnas senior Indonesia di Filipina ketika diketahui bahwa sejumlah mata-mata telah disusupkan oleh timnas Filipina. Pelatih Filipina, Hans Michael Weiss, mengaku terkejut dan kecewa setelah mengetahui insiden ini yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong, tampaknya tidak menyadari adanya mata-mata tersebut selama latihan, dan ini mengundang banyak spekulasi terkait tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut. Saya benar-benar terkejut ketika saya mengetahui bahwa ada mata-mata yang dikirim ke latihan perdana kami di Filipina. Ini tidak fair dan tidak etis, pihak berwenang Filipina telah meminta maaf kepada Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan menyatakan bahwa tindakan ini merupakan inisiatif yang tidak diizinkan oleh manajemen timnas Filipina. Namun, mereka enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang bertanggung jawab dan tujuan sebenarnya dari mata-mata tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada pelatih Sinta Eeyong dan seluruh timnas Indonesia. Kami tidak pernah bermaksud untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti ini. Kami sedang menyelidiki insiden ini, dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab, ujar seorang juru bicara dari Asosiasi Sepak Bola Filipina. Para pemain timnas Indonesia sendiri tampaknya tidak terlalu terganggu dengan insiden ini dan tetap fokus pada persiapan mereka untuk kualifikasi piala dunia melawan Filipina di markas lawan. Meskipun demikian, ini tentu menjadi sorotan dan perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola di kedua negara. PSSI juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan tidak fair yang dilakukan oleh timnas Filipina. Mereka menegaskan bahwa sepak bola harus berlangsung dalam suasana yang fair play dan menghormati nilai-nilai sportivitas. Dengan Kisru ini, pertandingan kualifikasi antara Indonesia dan Filipina menjadi semakin menarik karena kedua tim akan bertemu dengan atmosfer yang memanas. Bagaimana pengaruh insiden mata-mata ini terhadap performa dan psikologi pemain timnas Indonesia, serta apakah akan ada tindakan lebih lanjut dari otoritas sepak bola regional, masih menjadi tanda tanya besar.